kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial oke teman-teman di video kali ini di sini saya mau share nih ya Bagaimana sih caranya si HP kita ini kita ubah menjadi webcam nah karena biasanya ya di laptop khususnya itu kameranya itu kurang bagus temen-temen ya Nah di sini ini saya coba praktekan di temen-temen saya berpraktekan di Acer Nitro 5 Core i5 saya kita akan coba tes di sini caranya gimana supaya HP kita ini bisa menjadi webcam ini simple banget temen-temen caranya gampang banget nah disini kita bisa gunakan aplikasi pihak ketiga temen-temen yaitu di sini kita gunakan aplikasi DroidCam nah aplikasi DroidCam ini gratis temen-temen bisa di-download aja ya ada versi PC nya ataupun versi Androidnya jadi dua-duanya harus di-install terlebih dahulu teman-teman ya Nah di sini saya sudah install di laptop saya ya nih sudah ada nih ya DroidCam ini nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba saya akan simpan nanti link downloadnya di deskripsi seperti biasa dan teman-teman bisa disimak di pinggirnya di sini hasil dari screen record layarnya nah ini ada sudah kita download juga DroidCam temen-temen ya nantilah temen-temen DroidCam ini bisa di-search aja ya bisa cari aja di Playstore temen-temen cari kesini kemudian cari DroidCam ya nah DroidCam seperti ini temen-temen langsung saja di-download ya si eh DroidCam nya kalau sudah download versi Androidnya temen-temen juga harus download versi PC nya ataupun laptopnya install saja gitu kan nah kalau sudah di-install temen-temen disini buka terlebih dahulu yang di ini ya yang di PC ataupun yang di laptop ya Nah contoh nih kita coba buka dulu seperti ini nanti akan muncul seperti ini ya ini ada tampilannya ada device IP nya 192 168 172 223 dan ini khusus untuk disambungkan atau dikoneksikan dengan yang ada di Android temen-temen ya Nah nah temen-temen bisa disiap aja ya nih ya kita coba buka sekarang yang ada di Android nya kita buka seperti ini Nah kita sesuaikan temen-temen ya kita sesuaikan jadi dengan yang ada di smartphone yang ada di Android Nah jadi si IP ini kita sesuaikan ya kita sesuaikan dengan yang ada di HP nya Nah kalau untuk DroidCam portnya itu sudah sama ya sudah 4747 nah sekarang di sini kita tinggal ganti aja portnya yang device IP nya kita ubah yang ini tuh menjadi 219219 kemudian titik 30 ya Nah kalau sudah seperti ini teman-teman nanti pilihnya video ya nggak usah audio enggak usah sama audio ya pilihnya video aja seperti itu Nah kalau udah teman-teman langsung aja udah start disini ya nanti dia akan langsung berubah tampon atau langsung terkoneksi ya kita coba lihat nah ya ini sekarang sudah ada saya disini sudah kelihatan teman-teman kita simpen aja disini ya Nah ini ini sudah ada teman-teman tuh ini sudah lebih bagus ya daripada kamera bawaan gitu kan Nah sekarang disini kita tinggal kombinasikan dengan aplikasi OBS nya ataupun aplikasi perekam layar lainnya lah teman-teman seperti itu ya yang teman-teman suka pakai gitu kan kalau saya pribadi disini pakenya dari OBS Oke nah dari OBS Oke ini kita minimize aja ya ini jangan di exit teman-teman kalau di exit nanti terputus dengan yang ada di smartphone jadi teman-teman disini ini minimize aja seperti ini selanjutnya disini kita masuk ke dalam OBS Nah teman-teman bisa lihat disini ya ini kita sudah masuk di OBS selanjutnya disini kita tinggal ditambahkan saja untuk supaya nanti muncul di OBS teman-teman tinggal di tanda plus ini aja kemudian pilih video capture nah kemudian kalau udah tinggal di oke aja Nah selanjutnya disini kalau misalkan kita menggunakan HD user facing ataupun kamera bawaannya seperti ini nih ya Oke ini dari kamera bawaan laptopnya Nah kita tinggal dipilih aja disini akan muncul droid camp source nah ini ya tinggal diklik aja nanti akan langsung berubah menjadi yang kita pakai dari droid camp seperti itu teman-teman gampang lah banget lah mudah banget jadi seperti ini tampilannya kita tinggal di oke saja seperti ini dan akan langsung muncul di OBS nya seperti ini nah ini tinggal di atur aja nih tinggal di setting aja gitu teman-teman ya Nah ini nih oke nah di next video saya akan share nih ya buat teman-teman khususnya teman-teman yang suka live streaming gaming ataupun yang seneng buat konten gaming dan ribet dengan green screen nanti di channel Wayu Zekta gaming official saya share bagaimana cara supaya kita bisa gunakan green screen tapi tanpa menggunakan green screen ataupun kita hapus back belakangnya ini tanpa menggunakan green screen ini keren banget yang tapi khususnya disini teman-teman yang pengguna Nvidia ya pengguna Nvidia pokoknya nanti simak aja videonya di channel Wayu Zekta gaming official ya itu untuk tutorial gaming di sana oke nah kalau udah udah seperti ini selesai teman-teman jadi kita tinggal pakai aja sih kalau sudah seperti ini sudah terkoneksi dengan laptopnya jadi webcamnya udah keren banget jadi setiap kali nanti teman-teman gunakan aplikasi live streamer kayak Zoom dan lain sebagainya ya Zoom meeting itu tinggal pilih aja nanti resource untuk kameranya jangan menggunakan dari bawaan tapi gunakan yang droidcam seperti itu jadi nanti tampilannya seperti ini teman-teman keren kan keren pastinya ini kualitas kameranya jauh lebih baik seperti itu ya Oke itu aja mungkin tutorial di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa di aplikasikan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke